Menuju era mobilitas ramah lingkungan, berbagai transportasi publik baru didedikasikan untuk masyarakat. Setelah MRT, Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit, kali ini LRT Lintas Rel Terpadu hadir untuk masyarakat Jakarta. Belum resmi beroperasi, 11 Juni kemarin LRT Jakarta membuka uji publik. Tak bisa dimungkiri, masyarakat Jakarta sangat antusias mencoba LRT. Tak mau kalah, hari ini host selebrita Anastasia Pradita pun ikut uji publik LRT. Dari stasiun Equestrian Pulau Gadung, Jakarta Timur, tim selebrita merekam dan mengikuti kegiatan Dita. Ini mode transportasi terbaru, kalau sebelumnya Jakarta sudah punya KRL, ada MRT dan sekarang saatnya LRT. Dan ini Dita sudah ada di stasiun dari Equestrian. Kita mau coba jalan-jalan dulu naik LRT hari ini, karena sudah mulai uji cobanya per tanggal 11 Juni. Jadi siapapun bisa coba dengan mendaftar di website dan langsung tukarin tiket ke loket. Aku mau ke sana ya, putihuk. Sudah melakukan pendaftaran online, Dita pun menukar tiket. Halo Mbak, aku sudah daftar, mau minta kartunya ya buat ditukar. Atas nama Anastasia ini. Oh langsung aja. Oke. Sudah dapat kartunya, dan kalau misalnya ini celebrity trainer mau coba, itu bisa juga langsung datang ke sini dan tukerin pakai KTP. Jadi nggak mesti semuanya harus daftar online, bisa langsung datang tukerin KTP untuk dapat satu tiketnya. Nanti begitu sudah dapat, langsung di-tap. Tada! Berbeda dengan KRL yang tidak ada pembatas peronnya, LRT Jakarta ini dilengkapi pembatas di setiap peron. Hanya menunggu sekitar 6 menit, LRT tujuan akhir Velodrome pun tiba. Nih LRT-nya sudah datang, kita mau coba untuk naik LRT untuk menuju ke Velodrome. Nah ini sudah di dalam LRT-nya, jadi ternyata di dalam satu LRT ini bisa muat sampai 270 orang. Bayangin kalau satu rangkaian ini ada dua, sekitar 540 orang itu bisa diangkut satu kali jalan LRT. Ini saya mau tanya-tanya sama penumpang yang sudah ikutan jalan LRT. Halo Bapak, apa kabar? Siapa nih Pak namanya Pak? Nama saya Nuri Yadi. Pak Nuri Yadi, ini nama siapa saja Pak jalan-jalan ini pada LRT? Oh, modern metode ya Pak ya? Nyaman gitu ya? Nyaman, aman. Dan betul-betul harus bisa mewakili transportasi yang lainnya. Oh. Karena darat sudah cukup padat, nah kita berlari ke transportasi rel. Ya Pak, jadi transportasi umum gitu Pak ya dimanfaatin gitu. Terima kasih banyak Pak Pak. Nah kita coba lihat yuk fasilitas lain di dalam LRT-nya. Rasanya kayaknya bukan di Jakarta ya. Kalau misalkan dilihat untuk fasilitasinya sendiri ini sudah menyamai menutup mode transportasi yang ada di luar negeri. Nyaman, aman, udah gitu entah kenapa nih ya semua warga Jakarta jadi ikutan tertib. Kalau misalkan dilihat di sini bedanya sama KRL, itu kan ada namanya kursi prioritas di sudut-sudut gerbong biasanya. Nah kalau di sini semuanya dibilang kursi prioritas. Nah lihat nih, jadi dari petugas yang ada di LRT-nya sendiri kasih tahu edukasi untuk penumpangnya diberikan untuk yang lebih membutuhkan. Oke jadi ini di dalam LRT-nya dan untuk LRT ini sendiri ada 5 stasiun nanti yang dituju dan ini jaraknya kurang lebih 5,8 km dengan tiap-tiap perhentian itu kurang lebih 2,5 menit per stasiunnya. Dan jarak antara satu LRT ke LRT lain itu sekitar 10 menit. Jadi sangat mobile sekali, sangat membantu masyarakat supaya bisa pindah ke satu tempat atau jalan ke satu tempat itu lebih cepat, nyaman dan juga waktunya itu lebih efektif lagi. Hai Mbak! Siapa namanya? Alfira Jadi harapannya apa nih buat LRT sendiri? Atau buat teman-teman kamu yang masih bawa kendaraan pribadi gitu? Saya juga sih Mbak. Masih, masih ya kamu ya? Saya juga bawa kendaraan pribadi. Jadi kamu kayak latihan naik mobil terus baru nyambung naik LRT gitu ya? Tadi kita punya kereta dulu, terus naik busway, terus baru ke... Wow ini luar biasa nih anak muda tidak menambah macet Jakarta ya. Ditemui setelah sampai di stasiun akhir kelapa gading, Santi Humas LRT Jakarta. Harapkan dukungan dari masyarakat agar LRT bisa segera diresmikan. Halo Mbak Senti, apa kabar? Halo Mbak Gigi. Ini kan udah uji coba dari tanggal 11 Juni, kira-kira euforia masyarakat seperti apa sih? Ada evaluasi singkat nggak sih Mbak sampai sejauh ini? Ya kalau euforia masyarakat bisa kita bilang tinggi ya, entusiasmenya ya. Karena dari data yang kita peroleh itu udah sampai dengan 70 ribu orang terdaftar di sistem kita. Terus kapan sih Mbak ini ceritanya mau diresmikan gitu ya? Bisa dibuka secara umum, secara publik gitu untuk komersial. Itu kita mohon doanya sama-sama, dukungan positif dari teman-teman semua agar kami terus bisa berproses. Mempersiapkan, kesiapan kami memastikan agar baik itu sistem perketaapian, lalu juga sarana dan prasana, SDM kami benar-benar sudah mumpuni, siap untuk beroperasi. Dan kami juga akan terus mengevaluasi diri, mendapatkan juga feedback dari berbagai pihak, agar kami benar-benar pada saat uji komersial nanti bisa flawless. Oke deh, thank you banget ya Mbak. Sama-sama. Mau jalan lagi nih Mbak. Yuk mobo, silahkan. Yuk. Nah Celebrity Trainers, itu dari perjalanan Dita hari ini untuk nyobain LRT. Udah nyobain untuk perjalanan di lima stasiun. Dan bagi Celebrity Trainers yang pengen coba rasanya naik LRT, jangan lupa bisa untuk mendaftarkan diri secara online, karena waktu untuk cobainya itu hanya 10 hari terhitung tanggal 11 Juni. Pokoknya cobain dan rasakan bagaimana transportasi umum yang bagus di Jakarta. Tadah!